Pemirsa kabut asap pekat terus menyelimuti kota Palembang dan mengganggu aktivitas di perairan Sungai Musi, bahkan mengurangi pendapatan sopir perahu cepat yang bersandar di bawah Jembatan Ampera. Kabut asap pekat tak ingin beranjak dari bumi Sriwijaya, di mana pada Rabu pagi masih menyelimuti Jembatan Ampera dan Sungai Musi, Palembang. Berdasarkan data BPB di Sumatera Selatan, per 16 Oktober terpantau, 776 titik panas di mana titik terbanyak berada di Kabupaten Ogan Komring Ilir dengan 434 titik panas. Partikel karhutlah yang terbawa angin ke Palembang tak ayal membuat kabur asap tak terhindarkan, bahkan jarak pandang hanya 100 meter. Cahidar, pengguna perahu cepat Rute Banyuasin-Palembang mengeluhkan jarak pandang dan juga iritasi mata, sehingga ia berharap ada langkah cepat dari pemerintah untuk mengatasi kabut asap. Hal senada diungkapkan sopir perahu cepat Rudi Widodo yang mengeluhkan pendapatannya berkurang 50 persen, karena biasanya bisa mengakut penumpang sebanyak dua kali, kini hanya sekali saja. Jelas, pemandangannya kurang jauh. Kualitas udara atau indeks standar pecebaran udara semakin memburuk, bahkan mencapai level sangat tidak menyehatkan dengan angka 272. Warga diharapkan terus menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari Palembang, Mbak Irawan, INews, melaporkan.